Padahal saya ingin membalas dendam, bagaimana kalau membuat teman-teman di samping saya ini bisa terkidur. Bahwa Pak Ibu-Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin sampaikan sebetulnya kenapa moderator memilih tim ini, ini sesungguhnya rambutnya semua mendekati putih. Tapi kenapa Pak Sarwit dia tetap hitam, saya kira karena membaca mantra. Itu aja. Kemarin putih, kenapa sekarang hitam. Ini mantra, dan saya kan mengklarifikasi, tadi ada kata batak, itu bahaya kalau tidak diklarifikasi lah Pak Sarwit ya, itu ceritanya bagaimana untuk orang dari Sumatera Utara, mobil AIS masuk benggulung, jadi setiap kali berhenti, karena ada bawa-bawaan, dia bilang, batak ke depan. Yang teman dari saudara Pak Ian di Medan ke depan. Baru jalan 200 meter, lewat lagi, ada orang lagi mau naik, bawa barang. Batak ke tengah, yang teman dari Medan ini ke tengah pula, kata-kata batak yang tadi itu. Akhirnya kayak ketiga, di ujung perkotaan, batak ke pucuk, adik, tinju supir. Kau bilang aku tadi ke depan, udah ke depan, aku ke tengah pula, sekarang kau suruh aku ke pucuk. Jadi batak itu sebetulnya bawa, jadi bawaan, batak-bawaan, gitu-gini. Kan saya katanya digiarkan ya. Ini tim kami dari Padang, sebetulnya datang enam orang. Ada photograver, kemudian juga ahli digital yang membuat online, offline. Dan ada teman yang ilustrator juga, tapi sengaja tidak kami bawa kemari, karena takut bocor. Jadi ini tim, kerja tim, bukan pribadi. Saya, Pak Pramono, Dr. Pramono, tidak kemari karena rambut yang tadi bilang aku belum putih. Harry Nur Hidayat, jadi ada, kami beri tugas juga. Ini judulnya. Kalau saya ulang, kata Pak Yan, ini literasi. Saya ingin mengenalkan Minangkabo Corner aja, selamat datang di Minangkabo Corner. Jadi dulu kami memang dari, dari surau ke surau, dari satu tempat ke tempat. Dan Alhamdulillah, dalam tahun ini, kami sudah mendapat tempat yang layak di perusahaan Universitas Sandalas, di pantai yang cukup bagus, di renovasi, kemudian lengkap dengan AC yang baru. Kemudian pakai Macbook, kemudian juga yang belum punya tadi alat untuk memoto, sebetulnya memoto yang bulat yang susah. Itu tadi, stand drum. Jadi kalau yang masih datar, tidak seperti bambu, masih relatif mudah untuk didisitalkan. Kemudian tadi belajar juga, kami dari Pak Teddy, bahwa kalau yang kabur, bisa pakai stresing, mungkin juga pakai keno, mungkin atau keno, cang, keno, kami sebut begitu aja, lampu yang, daripada dulu kan pakai matahari untuk melihat apa, mungkin. Mungkin mudah. Ini sekarang juga tempat itu sudah menjadi selfie untuk mencari Pokemon sekarang. Ini udah maju sekarang. Karena dingin, jadi banyak mahasiswa ke sana, sambil makan. Wah ini lihat, ini suasana yang sekarang. Ini bukan bendera Jerman dari Hamburg, ini Sumatera Barat. Kami senang sekali, karena minapnya juga di Balerung, Sumatera Barat, masuk kemarin tadi di sambut lagu Minang, dengan sate padang di depan. Jadi merasa di luar, mohon maaf Pak Moderator. Ini yang ada di Minang Kabo Korner, ini cita-cita insya Allah dalam tahun depan, bukan Minang Kabo Korner, kalau Korner kan kesannya cuma 90 rejak, tapi Minang Kabo Center, sadis, yang terbesar di dunia. Dunia akhirat. Karena saya khawatir kalau tidak diganjal, orang terakhir ini Pak Permadi katanya menjual kertas untuk ke sorga kemarin. Mengantar orang, jadi ini foto-foto yang jelek tapi tetap menarik. Nah ini inti pembicaraan kami, jadi bahwa kami ingin menjadi sumber naskah, ada salinan tangan, cetakan, juga sebetulnya lisan juga, supaya tadi literasi yang lengkap. Jadi bukan hanya melek aksara, tapi juga pendengarannya, karena banyak sekali sebetulnya kaset-kaset di Sumatera Warat yang hilang begitu saja. Kemudian, apa namanya, produksi rumah-rumah produksi yang kaset juga sudah hampir dikalahkan dengan digital, jadi bagaimana merubah tadi kaset-kaset ke dalam digital juga menjadi perhatian tim kami. Dan ini ratusan naskah yang dulunya rusak, nanti ada gambar yang ini, itu tadi dari kabar baiknya, nanti ke kabar buruknya, juga masih banyak. Ini dari surau, dari rumah-rumah tadi juga, dari koleksi-koleksi pribadi. Digitalnya sudah ada di Minangkabau, Korner. Dan tantangannya, ini whatsapp-nya Pak Teddy. Katanya menggali naskah itu tidak sama dengan menggali kuburan. Menemukan bulan-bulan, merangkainya, memajang di museum, dan selesai. Walaupun Pak Teddy sudah lupa, tapi ini posa Pak Teddy. Pertanggung jawabkan, lah. Jadi menggali naskah adalah usaha repitalisasi kodex, suara naskah, mudah teks, ini kandungan. Pansinya kehidupan sekarang, jadi bagi kami sebetulnya bukan hanya literasinya, tapi literasi penting, Pak Anies, tapi ada narasi juga. Narasi kebangsaan kita kan dalam dunia pendidikan, kalau dulu kemendikbud, kemendiknas, sekarang ganti lagi. Gak kemendikti, tapi mendikti kemendristek. Ada yang susah pula yang disebut. Pindah, jadi pendidikan juga katanya ada yang menghuni, tapi ada yang vokasi diterapkan. Nah pertanyaannya, bagaimana sumber-sumber penelitian itu bisa kita terapkan? Ini susah. Kalau dokter, mudah. Kalau teknik, mudah. Tapi kalau baca filsafat, menerapannya bagaimana? Kami coba menulis dengan Pak Trump itu korupsi dan filologi di Indonesia. Ini barangkali teks yang akan sangat penting mengingat Indonesia sekarang, ya kabar-kabar, tapi bukan kabar tadi dari Bung Kuru, karena ternyata kabar itu kamu, kabar dalam bahasa Minang, itu berita-berita yang tidak baik. Jadi saya kira dari naskah-naskah ini kita bisa belajar bagaimana mengatasi korupsi. Jadi menggali, jadi selain usaha itu jadi masalahnya bagaimana? Ini mohon maaf, ini kebiasaan para peneliti naskah di Indonesia yang mementingkan telah naskahnya, kemudian persoalan-persoalan pengkoleksian dan pemberianan kadang diabaikan. Padahal di lapangan, di Sumatera Barat, pengalaman kami justru ini yang sangat penting. Karena tidak ada tempat, museum juga koleksinya itu juga dari lapangan. Jadi penelitian naskah tidak mendatangkan APBD dan APBN, ini penting sekali. Tapi jujur juga, mas orang kita kemarin pakai RKA. Kalau tidak ada dalam rencana kegiatan anggaran, tidak bisa terbang kemarin. Nah ini tadi yang disebutkan, ini di surau-surau seperti ini, naskah yang rusak seperti ini, yang sampai sekarang masih tetap. Tapi tekstnya sudah diselamatkan. Ini pada awal, sekarang sudah diberi lemari, sebatas lemari lah, itu pun sumbangan Pak Oman, itu Bu Yumi, Pak Oyama di belakangnya juga. Kemudian sumbangan dari British Library, Bu Annabel, yang sebenarnya sudah pulang. Ya kelihatan paling tidak keluar dari sini. Nanti kalau marah kan giliran pria, oh kami pulang. Ini juga, dari sini naskah-naskah itu, ada yang ini sudah dibersihkan di lapangan. Di sini naskah-naskah penting, ini Pak Oman sering datang kemari cari ilmu, ini di surau tinggi, di Calau, yang naskahnya mencapai seratusan. Dua bulan yang lalu kami kembali kemari, karena ternyata begitu ditinggalkan, ada di pariangan misalnya, naskah yang dulu sudah kita bersihkan, diletakkan, dikumpulkan, kemudian dijadikan di satu surau, nah suraunya dijadikan tempat lumbung padi. Ya Alhamdulillah ya, kerja lagi, bawa mahasiswa lagi, ya cari duit lagi, bersihkan padinya. Padahal tempat ini, katanya menurut salah satu gate travel, di Amerika itu negeri yang paling indah di dunia, dari lima negeri yang ada, lima kampung yang ada. Jadi, tetapi tetap aja manuskripnya meleset. Yang lain ditata, rumah-rumah gadang diperbaiki, kata orang Minang, kalau rusak-rusak ya dikajangi, yang rusak-rusak diperbarui, disisit, naskahnya gak bisa disisit. Pak Pram juga yang datang itu makan yang makin hitam. Karena berhadapan, ini pada awal sekali, dan ini kalau tidak salah, di calau. Masih lumayan. Ada yang lemari bersihnya disimpan, karena masih bisa untuk tempat pakaian, dan sisa naskahnya dibakar. Dan kami mendapatkan beberapa binatang-binatang yang barangkali, kalau Pak Junedi masih disini, itu masih ada kaitannya dengan mantra-mantra. Karena di nasa Minangkabut juga ada sugi landak untuk memperdaya perempuan. Barangkali kena runcin kan, landak itu, suginya. Ada beberapa. Kemudian lada juga, macam-macam. Ada, kalau di Minangkabut itu banyak itu. Ada lada gundul, ada lada putih, ada lada merah, ada lada hitam yang paling banyak. Itu tadi, lapa hitam itu Pak Keddi. Ini juga di Surau, 4 tahun ini di Bonjol, yang terkenal dengan Imam Bonjol. Ini lain lagi kasusnya, datang pertama dibolehkan. Di sini juga didesain, apa namanya, sebagai sejarah misalnya, menjadi sumber untuk desain mata uang Republik Indonesia. uang Rp5.000, kalau tidak salah. Ini, enggak ingat, karena kami moto banyak sekali, yang berakhir. Membuat digital banyak sekali, jadi, kalau tidak salah, ini di Bojol. Kalau salah Pak Pramlah. Sudah tua, Pak Pak. Ini, lihat kotaknya bau apa, gitu ya. Kayaknya baunya juga bau Bojol. Ini salah satu toko penting, yang kalau kita menghubungkan, Bengkulu dengan Sumatera Barat, tapi belum digali, walaupun orang Sumatera Barat, sudah masuk ke wilayah Bengkulu, khususnya digital, kemudian Pak Sarwit, dengan kumisnya, membersihkan kerjaan anak-anak muda Sumatera Barat, yang katanya kurang beres, ini penghubung, yaitu di Lunang. Di sini ada seorang ratu, yang bagi orang Lunang sendiri, ini kerajaan penting, kalau kita lihat mitologi, atau epos Minangkabal. Jadi, kayunya juga, ini kayu-kayu penting. Ini ratu, yang sekarang, secara sosial budaya, masih dianggap seperti bundok kandung, atau mandi rubiah, atau para kairi rabiah, dan juga, punya warisan manuskrip, yang cukup. Tapi, setelah diperbaiki seperti ini, kadang-kadang, kelewatan pula, teman-teman dari BPCB, naskah ini dipakukan ke dinding, supaya indah, kalau di sini kan, apa namanya, kopinya, kan ini betul-betul naskahnya, makanya, karena itu, ya melanggar ya, perbal nanti kan, lisanan kan, jadi, kekerasan perbal, kami gak buat di sini. Kalau kemarin kan, teman dari Riau itu, hari mau, makan juga, buaya, makan juga, landa, makan juga, pokoknya yang bahaya-bahaya, ular kobra juga dimakan, pantesan lah bu, hari mau ngabis, gajah mungkin, gajahnya di ambil. Jadi, kata lulus naskah, tidak membantu tamu kembali, ini, kalau kita lihat, akses-akses naskah Minanggawal, sekali-sekali, karena saya berjanji, waktu duduk di sana menjawab, jadi ada yang offline, ada yang online, kalau offline tidak masalah, karena kita punya kesepakatan, dengan para pemilih, bahwa untuk kepentingan ilmiah, silahkan, tapi online, nah ini memang, belum diatur, walaupun secara hukum, kalau sudah 50 tahun, usia naskah itu, menjadi public domain, tapi urusan keluarga ini, hak, dikatakanlah hak, saya gak akan lebih lebar, Pak Adik tadi sampai kemari ya, Pak, saya sini nih, misalnya, hak waris mereka, ini kan dari tempat kami, tanpa kami kan gak selamat, nah ini juga, jadi masalah, apalagi misalnya, kalau didesain seperti ini, batiknya, ya, jadi, untuk menemukan kembali, tadi sudah disinggung, ruang waktu penyusunan juga, koleksi masyarakat, ini unik dan khas, main tumpuk aja, di beberapa tempat, koleksi digital ini ada, Minangkabau, IIN ada, Balai Bahasa ada, BPNB, ini yang bertukar-tukar nama, sekarang Balai Penelitian, BPNB, bukan tentang gulangan bencana ya, Badan, Plastia, Dulu BKSNT, sebelum itu, entah apa lagi namanya, adik, ya ini, kita kan selalu ganti-ganti nama, ular ganti kulit, ini ular juga, ya memang itu yang terjadi, setidaknya di tempat kami, buka anti-ganti nama, entah apa-apa namanya, FIB juga ganti nama, jadi kemarin kami ada pemilihan FIB, syukurlah, saya tidak termasuk alumni FIB, karena saya alumni fakultas sasra, misalnya mereka jelek, saya bangkas, keinggris-inggrisan orang Minang memang, jadi Minang kabur Korea, ini masalahnya supaya agak, ini kena tuntutan zaman tadi, digital kan, kalau nggak diakses dunia katanya, akreditasi, pustakanya rendah kan, proyek itu, supaya ak, itu Pak Pram itu, kerjanya itu, lektur juga, Pak Oman ini, sampai kami marah-marah, gimana teman-teman, kalau marah-marah, disinilah ya, kalau di luar, janganlah, kita makan sate padangnya dari pojok, jadi ini, akses dari, Naskar Naskar Minang kabur, untuk mencari formasi, itu sudah bisa dilakukan, disini, di, database, kemudian juga, di Minang kabur Korea juga ada, kemudian untuk filmnya, juga bisa diakses, di Youtube juga bisa, di Whatsapp juga bisa, tapi bayar, ini, perusahaan nasional punya, ini di, lektur punya, ini, tadi, jadi setelah dipotong, diapakan, nah, kalau memang masih, kalau udah nggak bisa diselamatkan, ya kita inalilahi, supaya tidak jadi abu, tapi dibakar pun, sebetulnya masih bisa jadi jimat, Pak ya, dijual lagi ya bunya, masih, ini, ini dulu, ini dulu, sekarang tidak mungkin lagi, kondisinya, lebih parah maksudnya, jadi, sekarang bagaimana pengalaman kami, menghadapi hal-hal yang seperti itu, di lapangan, harus masuk, jadi bagian dari dunia perusahaan, ini kenapa, kami mendapat tempat, setelah berjuang sekian lama, akhirnya mendapat tempat, di perusahaan, untuk membuat Minangkabokorner, jadi, juga masuk ke Dewan Perusahaan, Mas Pram sekarang, udah kami tendang, masuk ke pembina, salah seorang Dewan Perusahaan, Sumatera Barat, Komite UPT juga masuk, ya harus begitu, jadi, kalau mau jadi, apa namanya, ya masuk lah gitu, asal jangan untuk mengobati orang gila, jadi gila, enggak lah, kemudian, dalam dunia ke politik juga, ya kalau perlu masuk, ya masuk, kalau enggak, kita enggak dapat biaya apa-apa, selain dari dana-dana, teman-teman bahagian luar, tapi kalau mengandalkan di dalam, masih bisa sih, ikut penelitian-penelitian, hibah bersaing, fundamental, dan lain-lain, yang meng-SPG-kannya, susah sekali, nah ini, ya memang ini, pengalaman kan, kita minta pengalaman, nanti kalau enggak jujur, bahaya, atau salah sekarang, jalannya berkelombang, media pemberitaan, kecedekian, dan yang kami lakukan, untuk meneruskan digitalisasi, karena, ya terlalu banyak sudah, manuskrip yang kita digitalkan, kemudian kita koleksikan, lalu untuk apa, untuk apa belajar sejarah, di Sumatera Barat, pernah dikembangkan, kurikulum muatan lokal, membaca Arab Melayu, untuk apa membaca Arab Melayu, sementara orang Arab Melayu, tidak terbit di Sumatera Barat, untuk apa membaca naskah, sehingga kami, membuat, apa namanya, memutar hobi lah, kalau biologi enggak menarik, mungkin dunia lain menarik, jadi ada manuskrip-manuskrip, yang kita pindahkan, menjadi senario film, cuman ini memang tidak sepopuler, film-film populer, yang merajai narasi kita, walaupun kita sebetulnya, berangkat dari isu juga, kalau tadi isunya literasi, kami isunya ini, ke narasi kebangsaan, melalui pendidikan karakter, karakter apa, ada 18 karakter yang harus masuk, misalnya untuk menerjemahkan saja, harus bertanggung jawab, melakukan penerjemahan, apalagi di Sumatera Barat misalnya, harus dicari itu, ayatnya, Al-Qurannya, ayat berapa, untuk mengajarkan tata bahasa, kemudian hadisnya juga, sahi enggak, dikaitkan, supaya dia kan ada bertanggung jawab, disiplin, jujur, ini masuk, nah kami juga mencoba masuk ke situ juga, kalau untuk mencuri, ya ikut juga lah, dimana yang mereka curi, kita intip juga, jadi kami memilih, apa yang ingin dikembangkan, kalau narasi melalui televisi, melalui dunia kecerdikian, semua dirajai oleh film-film yang, luar biasa, kejar tayangnya, bahkan ada yang live broadcast, karena belum jadi film itu, maka kru dibawa ke lapangan, itu dikirimlah, dari sebelah rumahnya Pak, Emu, itu diapakan, wah ini jauh sekali, anak-anak sekarang, ngejar-ngejar Pokemon, kemudian ingin mencoba menjadi artis yang seperti ini, lagu seperti ini, lalu, narasi kita apa? Sementara pada masa lalu, orang bertarung soal narasi, soal wacana, sekarang, media di Indonesia, untuk membangun karakter kebangsaan, kami kira, sudah lebih parah sekali, dan kita juga sudah berbicara dengan, teman-teman di KPI, tapi juga susah juga, KPI-nya ketuanya Orang Suantara Barat, jadi awak samu awak juga kan, kemudian juga, lembaga sensor film juga, sudah kita, ya, ajak diskusi bersama, bagaimana, tapi memang, nggak bisa juga gitu, karena yang mau disensor, wah ini bagi-bagi ini, mana yang mau disensor, ya, jadi, ini kita buat scenario film, nanti kalau sudah dapat sponsor dari sini, kira-kira 20 miliar, atau 30 miliar, akan kita filmkan, dan untuk orang kaya, saya kira, ini nggak ada masalah, kalau 20 M, 30 M, kalau untuk kami, wah ini, beberapa keturunan lagi, nah, kemudian juga, ada tim kami yang nesoran, kami letakkan di luar juga, untuk mencoba, memanfaatkan manuskrip, yang berisi cerita-cerita, ini, ini bagian satu, untuk menjadi komik, dan, dalam proses itu, pendigitalan, jadi, kita buat, kalau untuk anak SMA, kita pilihkan film yang seperti ini, film-film pendek, ikut, dari bagian program dinas, untuk mengembangkan kebudayaan, untuk membangun karakter bangsa, kemudian juga komik, bagaimana Minangkabau Korner, bersiasati penerbitan yang murah, ya kalau, kami juga buat penerbit, jadi Pak Pram itu jabatannya banyak, ketua Minangkabau Korner, ketua Minangkabau Pers, ketua-ketuanya, dan saya lebih tinggi lagi, saya penasehat, kan begitu, kan nanti kalau nggak, nggak diajak, komisaris utama, jadi kita buat juga, ini, kemudian juga, dalam proses, permainan, yang melalui cerita-cerita rakyat, yang iluminasi, ini kita, yang seperti ini, kita jadikan, seperti ini, ini tinggal, soal hak tadi lah, yang belum kita diskusikan, tapi contoh-contohnya, ini bukan contoh, ini curian saja, boleh menjadi begini, nanti, juga yang tadi, di kelas, seperti ini, ini sebetulnya, mudah sekali, memasarkan, kalau misalnya Pak Teddy, jadi gubernur, di Jawa Barat, ya untuk baju seragam, kalau teman kita orang-orang mali, ini baju seragamnya Majelis Taklim, gampang, untuk anak sekolah, istri saya guru, kalau hari Rabu pakai ini, bisa diatur lah, ini udah banyak yang nawar, karena kita juga sudah, bekerja sama dengan teman-teman, dari Jawa, Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, ya enggak, nanti ketahuan, kalau apa, Jawa lah, Jawa lah, memang ahli, untuk merancang, bagaimana desain ini, menjadi ukuran yang pas produksi, sudah, dan harganya juga sudah, platnya sudah, tapi menunggu, ini negosiasi, nanti kalau jangan-jangan, begitu laku, wah ini kan dari Surau ini, memang, sebetulnya dari Surau ini, gitu kan, ini yang belum diatur ini, masalahnya kami, kalau matematika, bagi ini susah, kali orang, kami di Sumatera Baratuh, orang-orang bilang santian, tambah santian, kalau membagi, sama banyak, labiat si piambu, ini agak susah, ini agak, memang, kalau tumpur, orang itu enggak akan menuntut, sama dengan dunia pengasahan, tadi misalnya kronik, itu bisa panjang, bisa pedek, tergantung, warisannya apa, kalau warisannya banyak, kroniknya panjang, kalau utang banyak, warisannya, itu kroniknya kan diajak, dan ini, kalau hanya, beberapa, ilustrasi, atau iluminasi, yang ada di manusia, bisa menjadi puluhan desain, kita bisa bayangkan, berapa ratus desain, yang ada, memanfaatkan, untuk di ekspor, saya kira, itu pengalaman-pengalaman kami, yang sama sekali, tidak ilmiah, mohon maaf, oh, tidak boleh, tanpa maaf, kata Pak, ya, saya tidak mau, jadi yang utama, terima kasih, Terima kasih.